Jangan lupa kita ngopi dulu Ngopinya jauh ini pak Harus keluar Aduh Ngopinya di sono Di barang janda Oke salam alat berat teman-teman Jadi kita lagi Ada di escapator 200 Kita lagi servis Banyak ya Tanya andukan nih sama masa ini Jadi di servis itu Di servis ribu Itu ada penggantian namanya Breeder Breeder hidrolik Sama ada breeder Soalnya hidrolik tank Sama breeder hidrolik solar Bercanda aja loh Hidrolik tank sama tanki solar Nah ini tanki solar kan ini ya Nah ini pengisiannya kan Ini sampai mengisikan disini Ini untuk escapator komaku ya Nah ini Ini namanya breeder Nah ini kita ganti Ya kalau kita lagi servis ribu jam Ini diganti nih mas Nah ini 4 nomernya nih Ini genuine nih Ini yang punyanya breeder Tanki tanki sholat Nah kalau yang itu Lihat Nah yang ini Sama kan Nah ini Breeder Atau palp bleder Punyanya tanki hidrolik Nah ini 4 nomernya ini Nanti kita ganti 2 ya Ini 421 Datar 60 Datar 35 170 Ini pak nomernya Namanya elemen Jadi yang diganti itu Elemen Ini buat apa sih Sistem ini Ini sebenarnya Kalau ini yang strip 7 Strip 6 Itu gak ada Gak ada ya Breedernya itu Di dalam ini Gabung sama capnya Nah di 200 Strip 10 200 Bisa 210 200 yang sekarang Terbaru Jadi dipisah Jadi dalam tanki ini Breedernya Sendiri disini Jadi lebih mantep Jadi kalau breeder itu Sebenarnya breeder itu kan Pernapasan aja Kayak kita bernapas Breeder itu Breeder ya Jedot Buang Jedot Buang Supaya apa Tanki ini gak pakum Coba kalau sampean Kayak tadi ngedrain itu kan Jadi Gak lancarkan alirannya kan Nah ini kalau ini Dibuntuk Ini ditutup Ya gak ini Apa namanya Tidak lancar disininya Gak ada uap lah Gak ada uap gitu Kalau solar Gini jelasin ya Bingung juga gimana Yang datang ya Yang datang ya Bapak yang pernah Buka drum Kan ada sisi yang buat Ininya sama yang Kecilnya Ya ada Itu dua-duanya harus dibuka Harus dibuka Kenapa Ya biar Ada uap Keluarnya satu lagi gitu Biar aliran udara masukkan Sehingga yang kita keluarkan Lancar kan Kalau yang atasnya Yang kecilnya Di drum itu gak dibuka Ininya gebluk Gebluk Nah ini sama Jadi ini harus ada udara masuk Buat lancar Ya 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 Kalau gak ada Ini Pakum Bahasanya pakum Gak gitu aja Mau itu Tanki hidrolik Maupun ini tanki solar Maupun itu tanki hidrolik Ya ya Jadi wajib Mantap Nah cara gantinya Gampang Nih ya Ini posisi elemennya Nih Nah posisi ini dalam Ini pakai kunci 10 ya Nih kunci Japan chrome 10 mili Nah ini Bicara bukanya gampang banget Ini matnya Nggak sampai hilang loh ya Ini Jangan ditarik-tarik ini mas Ditarik terus jangan dipukul Jangan Buka ininya Diputar Ya Dipukul-pukul pak Patah Ada yang patah ini Nih dulu Nah Karena belum tau deh ya Tuh Gampang kan Nah ini Sintanya ini Kalau ini Buntu Misalnya kotoran banyak nih Disini Ya Nah Napasnya Sampai coba nafas Hidungnya ditahan Ya kan Sisa kan Nah ini Pak ini kita ganti Posisinya sama Nanti yang ada Tulisan topnya Di atas ya Disini kan kosong Nanti di bawah Coba tuh Perhatikan di dalam Kelihatan nggak Nah ini paletnya nih Jadi kalau dia posisi Disini panas Tekanan berlebih Berikan Beruah bertekanan Maka dia ke atas Cus Iya Ngebuang Keluar Gitu Keluar sini Cus Gitu Itu Basically nya gitu ya Jadi kalau misalkan Ini buntu Itu Ini nggak dipasang Biasanya solar Cepet kotor Itu juga sama tuh Oleh hidrolik Cepet kotor Dia Cleanless nya itu kotor Kenapa? Karena udara kotor Masuk ke dalam Karena ininya Nggak dipasang Dilepas Sebanyaknya Begitu Mas Iya kan? Yang bekasnya Kita cek ya Mas Bersih Ini yang baru Ini 4 nomornya Jangan lupa Tadi ya Kita buka dulu Ini saya lepas Tarung tangan dulu ya Ini yang baru Ini baru nih Tadi masangnya Jangan lupa ya Ini Nggak boleh Dikasih solar Apa Harus kering Mas kering Kalau nggak Disini Malah nempel Debu itu Terus ini Nggak boleh Disempurna juga Mas Cuma Karena dia Bodanya Elemen Kertas Nah Posisi top Ini ada topnya Dia di atas Ingat top di atas Yang ini Di bawah Jadi masanya Begini Habis itu Pastikan tekan ya Sampai dia rapat Atasnya nih Kelihatan nggak Nah Rapat kan Petar dikit Nggak apa-apa Nah dia udah pas Oke Kalau sudah Ini jangan lupa Dibersihkan Tuh Nah baru pasang Ini juga Jangan dipukul-pukul ya Ini masangnya Banyak yang salah Begitu gini Dipukul sama dia Jangan diputar Yang bener diputar Udah Jangan cancak Segini Nah baru ini Ini nutnya Ini Jangan kencang juga Ini Dia nggak bakal terbang Dia Iya Nah baru kita kencangin Udah Cuma di bawah Satu kilo Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sekarang yang ini ya Ini yang punya Tengki hidrolik Ini Breedernya Tengki hidrolik Yang lupa diganti Fungsinya sama ya Nanti Breeder itu Di engine Ada Breeder Pernapasan gitu Ada Nanti kita jelasin ya Ini yang punya Tengki Punya apa Tengki Tengki apa ini Hidrolik Hidrolik Ya Nah ini udah gak kotor Jadi tergantung lokasi Sini Sama di atas 6 Di putar Nah ini Baru Ya Llu pernah kejadian Mas yang Tengki Nih Alat Jadi seakan Itu Lambat Eh apa Low power Napa ininya Buntu Udah cek apanya Ganti ini Ganti itu Jadi Dibu Udah ganti Nongsel Mereka itu Bukan pak Begitu tabukaan situ ya Selang itu Yang bawah itu Iya Itu Solarnya Enggak ngalir Enggak ngalir itu Jegluk Jegluk itu Kan usah Lancar Lancar Ya Enggak lancar Untuk Maksud Enggak 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 Pakai itu Untuk Udah Kayak Tanah Kadang Gitu Kita Buka Bintarnya Langsung Lancar Bus Iya Iya Ganti Baru Ganti Operasi Langsung Normal Jadi Ada Fungsinya Ya Pasangin Ada Fungsinya Jangan Terlalu Jauh Jauh Laku Penosel FIP Suplep Apa Ya Kumpah Monyedot Gimana Orang Ininya Nggak Lancar Iya Bener Ya Ya Nah Oke Jangan lupa Ini Bersihin Bercanda Ajo Loh Pasang Ini Gampang Nggak Sampai 5 menit Iya Ada Pertanyaan Lagi Jelas Nggak Jelas Jelas Nanti Gitu Ya Terima kasih Semoga Berfaat Jangan lupa Kita Ngopi Nggak Ngopinya Jauh Ini Pak Jangan lupa Pioto Lo Pioto 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 Terima Pioto ología